Mas Anggi, nyangka gak film Vina ini akan sebombastis ini dampaknya? Dan juga penontonnya jumlahnya banyak banget. Enggak nyangka sih, sama sekali. Menyangka, oke dia akan bisa meledak segala macam, tapi sampai seginian, sampai semasif ini, enggak nyangka sih. Enggak nyangka, enggak nyangka karena film ini jadi viral, kasus ini kembali jadi viral. Iya. Gara-gara itu, enggak nyangkanya. Enggak nyangka, maksudnya, oke akan dibuka kembali kasusnya, mungkin that's the best thing that we can hope gitu ya. Tapi dibuka dan segitu involved-nya netizen, segitu involved-nya masyarakat dan media gitu, wow, sampai saya sendiri yang udah capek, sebenarnya capek banget. untuk semua interview gitu kan, kayaknya this is the last one ya kayaknya. Berarti kita dapet yang the last one. Kita lihat aja, jangan-jangan nanti ada di podcast lain nih Mas Anggi. Mas Anggi, Mas Anggi ini dapet apresiasi lah, produser juga dapet apresiasi bagi sebagian orang yang menganggap justru film ini yang jadi trigger, kasus ini kembali terkuak, kasus ini kembali diingat oleh orang dan dapet perhatian orang. Tapi di sisi lain, ada juga orang-orang yang mengkritisi sutradara, produser, pembuat film. Bahkan ada yang melapor juga begitu kan, karena dianggap membuat kegaduhan. Mungkin kita bisa tampilkan sedikit cuplikan beritanya, apakah sudah ada teman-teman? Tapi kalau kita ingat memang tampaknya ada yang melaporkan, karena dianggap membuat kegaduhan, melaporkan di Jakarta begitu bahwa Mas Anggi dan juga pembuat film ini membuat kegaduhan, bikin masyarakat jadi heboh, begitu. Bagaimana merespon soal ini? Saya sih bisa merespon dengan memaki mereka, atau misalnya mengatakan mereka hal-hal yang negatif. Tapi ujung-ujungnya sih kembali ke masing-masing punya sudut pandangnya masing-masing yang sendiri-sendiri kan. Sudut pandang pasti beda, pendapat pasti berbeda. Ya sama-sama jangan membungkam sih harusnya, sama-sama jangan merampas hak orang lain untuk berpendapat dan berkreativitas sih. Seharusnya seperti itu gitu kan. Jadi kalau dilaporkan dan berkeinginan untuk menarik, nah itu agak jatuhnya agak negatif ya. Sangat merampas hak saya ya, hak kami untuk bersuara, untuk berekspresi, untuk berpendapat gitu kan. Dan kegaduhan itu sangat subjektif. Kalau misalnya dia melihat tersebaik kegaduhan, saya sih melihatnya ini reaksi dari masyarakat yang berbeda-beda gitu kan. Biarkan hanya mereka berpendapat, biarkan mereka berasumsi itu haknya mereka gitu kan. Haknya mereka untuk meminta kepada polisian, haknya mereka untuk meminta keadilan gitu kan. Kenapa harus dibungkam, kenapa harus dibilang gaduh gitu kan. Maksudnya, atau saya sih selalu berusaha melihat semuanya dengan positif ya, dengan lebih baik. Always looking at the bright side gitu kan. Gak pernah mau melihat sesuatu, oh ini dinilai buruk atau ngejudge begini-begitu yang membawa keburukan ke yang lainnya. Aduh, why gitu kan. Maksudnya kita hidup-hidup tuh bukan untuk saling memberikan, apa ya, saling merampas hak orang lain kok gitu. Harusnya kan hidup, ya saling mengasih, saling membangun, saling memberi manfaat. Sama-sama gitu kan. Dan Mas Anggi merasa dengan film Vina ini memberikan manfaat? Banyak yang bilang begitu dan benar-benar seperti itu gitu kan. Semangatnya apa sih yang ingin dibawa dengan film Vina ini pertama kali Mas Anggi? Apakah memang, oh ini kayaknya dari segi nilai ekonominya kayaknya bakal menjanjikan nih. Karena kita banyak yang suka sama film-film horor, apalagi di situ juga ada nuansa remaja-remajanya. Apa sih sebenarnya goals awalnya? Apakah memang dari segi mungkin keuntungan secara ekonominya? Atau mungkin ada unsur lain? Itu dia, makanya saya bilang film itu gak selalu tentang cuan. Film itu banyak dimensinya gitu kan. Begitu udah melengkapi semua dimensinya. Dimensi bisnis ya, dimensi sosialnya, menyampaikan banyak pesan ya. Terus dimensi yang lainnya juga kepuasan dan kreativitas semuanya ya gitu. Jadi begitu semua dimensi itu udah tertutupi, baru kita gerakan gitu kan. Jadi kalau semua membuat film berdasarkan cuan, ya saya sih gak pernah mau gitu kan. Pengennya memang tetap membuat sesuatu juga ya harus ada sisi yang lainnya. Membahagiakan orang, menghibur orang, memberikan pesan. That's important. Pesan apa sih yang disampaikan sebetulnya? Awarenessnya. That this is still happening around us gitu kan. Waktu lagi kita mau tayang aja masih terjadi di Lampung. Yang anak 16 tahun disekap dan dirudah paksa sekian orang. Itu yang ketahuan, yang gak ketahuan gitu kan. Yang kasusnya gak keangkat sampai sekarang, yang belum terpecahkan. Masih, this is still happening gitu. Di kita-gitu, masa kita mau menutup mata gitu aja gitu kan. Tapi kalau dalam film itu kita lihat kayaknya pelaku kekerasannya belum mendapatkan hukumannya. Yang masih beredar, misalkan si Egi yang masih dicari-cari itu kan. Kalau kita lihat terakhir kan dia cuma dapet teror aja gitu kan. Ya kalau dari berita yang kita dapat adalah dan hasil persidangan kan masih ada 3 DPO kan. Tahun 2016 itu kan. Ya salah satunya si otak dari pelaku ini gitu. Tapi kan kalau kita bicara soal ingin memberikan efek jerah, ingin memberikan knowledge, memberikan wawasan, harus ada sebab dan akibatnya. Kalau sebabnya kamu ngebully orang, ngejatiin orang, kamu akan seperti ini. Kamu akan dapet hukuman seperti ini. Tapi kan kalau kita lihat disitu dia belum dapet hukuman apapun, Mas. Because that's the reality ya. Reality-nya seperti itu kan. Yang 3 DPO itu belum mendapatkan hukuman apa-apa. Apakah ini sebuah bentuk bukan hanya soal bully, ada ingin mengkritisi sesuatu juga? Oh pasti. Maksudnya kita mengkritisi itu dalam hal yang baik ya. Maksudnya untuk mengingatkan bahwa kita banyak PR yang belum diselesaikan. Baik secara sosial dan secara hukum, secara keadilan gitu kan. Banyak PR yang di negara kita ini gitu kan. Sosial kita juga. Dan ini kita menjadi kontrol sosial. Ya film ini bisa menjadi kontrol sosial kita gitu. Atau saling mengingatkan. Bukan mengkritisi, saling mengingatkan aja. Mas, kan kalau Mas bilang tadi, kalau bicara buat film itu nggak melulu soal cuan ya. Tapi harus ada value yang ingin ditonjolkan. Tadi Mas juga bilang bahwa diskusi awal pertama kali dengan produser, Mas justru kepikiran ingin buat film tadi kalau nggak salah kriminal. Lebih ke drama kriminal. Drama kriminal begitu ya. Tapi justru ternyata dibuatnya ke film horor. Kenapa lebih prefernya ke horor? Bukan ke drama kriminal seperti yang sempat kepikiran di pikirannya Mas Anggi. Horor itu adalah genre kan. Klasifikasi dari... Nggak bakal menarik kalau cuma dibuat kriminal aja. Kriminal romantik aja gitu. Kalau misalnya... Drama kriminal tadi Mas sebut. Nggak, karena dari awalnya itu ada supernatural experience. Kalau misalnya nggak ada yang kesurupan, ya ngapain dibuat horor gitu kan. Nggak make sense. Nah ini jadinya horor karena ada yang kesurupan. Karena ada penampakan di situ. Ada Arwah Getayangan atau Jean Corin. Ya penampakan itu klasifikasinya di lembaga seksur film masuknya genrenya horor. Kalau nggak ada klasifikasi, ya harusnya sih drama aja sebenernya. Karena kalau saya lihat juga horornya di sini kan bukan yang ada vengeance spirit yang meneror protagonisi. Ini kan memang vengeance spiritnya kan meneror yang pelakunya itu pun hanya di ending. Nah itu kayak cuma sedikit doang sih gitu. Nah sebenernya kan sepanjang film tuh diseguhi dengan drama-drama emosional. Kalau abis itu lebih ketakut atau lebih kesedih? Kalau saya itu karena saya nggak suka film horor dan saya agak cukup kurang nyaman melihat sesuatu yang agak ada darah, luka-luka begitu kan. Sebagai seorang perempuan saya melihat ini seperti ada yang menilai bahwa kembali lagi nih ke pertanyaan Mas Anggi ngerasain sensasinya seperti apa. Nah jujur, sensasi saya saya merasa tidak nyaman karena begitu banyak darah, luka-luka. Iya saya merasa terganggu, disturbing gitu kan. Tapi kalau ada orang yang misalkan di luar sana, saya sebagai jurnalis saya berusaha untuk netral dalam hal ini. Saya tidak akan menyampaikan secara spesifik seperti apa pikiran saya. Tapi ada orang di luar sana yang mengatakan bahwa tampaknya yang dilakukan oleh pembuat film dalam hal ini sutradara dan juga timnya mengeksploitasi orang yang udah jadi korban. Gimana Mas Anggi menanggap ini? Nah pertama, mungkin baiknya buka KBBI lagi. Eksploitasi itu apa sih definisinya gitu kan. Kan kalau dibaca di sini kan eksploitasi terjadi kalau misalnya ada satu pihak yang dirugikan, yang dieksploit, yang diperas, yang dipaksa atau dirugikan lah poinnya gitu kan. Dan satu pihak lagi yang diuntungkan. Itu eksploitasi kalau berdasarkan KBBI gitu kan. Yang terjadi di sini kan semua pihak nggak ada yang dirugikan. Dan ya kecuali pelaku gitu ya. Keluarga merasa setuju pada saat itu? Oh iya. Soalnya dan pas dikit udah nonton pun mereka lega. Segitu perasaannya. Mas tapi ada sosok Linda loh. Saya baru ingat mas. Kan ada sosok Linda tuh. Linda itu saya sempat melihat ada cuplikannya setelah diminta keterangan polisi didampingi dengan kuasa hukumnya. Yang sama juga dengan kuasa hukum keluarga Vinda. Mengatakan bahwa dia nggak pernah diinterview, dia nggak pernah direset sama pembuat film. Nggak mencari Linda kah saat itu? Sudah. Nggak ketemu. Linda kan tokoh yang juga bikin jadi menarik kan. Saya lihat dengan gaya ala Kayang begitu kesurupannya. Kan dia juga jadi salah satu nilai jual dari film ini. Nggak bertemu dengan Linda sebelumnya? Kita waktu lagi membuat film tuh udah mencari dia. Kemana kita tanyain keluarganya, tanya semua yang kenal dengan dia. Nggak ada yang tahu Linda dimana. Mereka bilangnya keluar pulau bahkan. Keluar pulau udah nggak mau diganggu gitu kan. Jadi emang yaudah kita menghargai itu. Kita pikir sih gitu kan. Kita pikir kita mau menghargai privasi dia. Kita membuat interpretasi Linda dari ya creative license kita aja gitu kan. Begitu pun udah keluar beberapa hari. Langsung didatangin sama dari PH. Diminta izinnya gitu kan. Kalau misalnya mungkin waktu itu nggak mengizinkan mungkin akan lain persoalan. Akan terjadi atau memutuskan sesuatu yang signifikan. Tapi begitu diajak ngobrol. Dijelaskan bahwa banyak dampak positif, cuman manfaatnya segala macam. Ya mereka setuju gitu kan. Dan orang tua Linda, semua keluarga Linda setuju dan mengizinkan. Memberikan surat izinnya langsung gitu kan ke PH-nya. Jadi emang waktu lagi prosesnya nggak dilibatkan karena kita nggak menemukan dia di mana. Tapi ada upaya untuk mencari si Linda. Ada, ada. Karena dia sering dibilang kan penting, penting banget. Terus suaranya suara Linda gitu kan. Nah kita berasumsi aja pada waktu itu. Karena emang suaranya udah viral dan dia tidak protes kan. Tidak ada protes apapun gitu kan. Suaranya viral di Youtube atau dimana-mana tuh tidak ada sanggahan atau protes gitu kan. Jadi kita pikir, ya nggak apa-apa kita pakai. Kita asumsikan, it's okay gitu. Oke, jadi Egi Asumsi, Linda Asumsi yang dimitri keterangkan secara detail. Ini ada keluarga Vina. Oke. Mas, ini kan lumayan ya nontonnya banyak banget nih mas. Hampir 6 juta orang dalam waktu sepanjang tayang di bioskop sampai dengan saat ini. Tentu penghasilan juga lumayan dong ya. Gimana kemudian kita bercerita soal bagi bonusnya kepada keluarga Vina misalkan. Karena kan bisa dibilang yang berperan penting cerita ini ada, informasinya dapat idinya dari keluarga Vina. Tapi nanti dijawab, kami kembali sesaat lagi.